Halo, selamat datang di Kongko United TV, I'm United, Biroli United. Di video ini gue mau ngomongin tentang interview atau reaksinya Ten Hag, Lindelof, dan Bruno Fernandes. Setelah kita menang lawan Everton ya, 1-2. Oke, kita mulai langsung aja pertanyaan pertama ya. Kelihatan lah kalau kemarin itu game-nya sangat tight ya, sangat ketat banget, terutama di babak kedua. Makanya ditanya, gimana reaksi lu Eric Ten Hag tentang game yang ketat tersebut? Dia bilang, oh kita mau menghindari itu, kita nggak mau mempunyai game yang tight. Seperti kemarin, kita harus seharusnya mencoba goal ketiga, dia bilang. Itu feeling yang sebenarnya Ten Hag punya pada saat babak kedua, babak pertama. Karena babak pertama kita main dengan bagus, kita menurunkan bola, dan juga meng-create banyak chances. Jadi dia sebenarnya berharap kalau ada goal ketiga. Jadi dia bisa duduk tenang, santai, dan enjoy the game gitu, seperti itu. Untuk Lindelof, dia bilang, oh ini selalu disempak, itu selalu tempat yang susah untuk main, dimain gitu di bank ya. First half, we play good football, jadi babak pertama kita bermain football yang baik. Tapi second half, ya dia Everton membuat hal lebih susah untuk kita ya. Tapi Lindelof bilang, kita main dari Europe, ya kan, untuk mendapatkan 3 poin di Everton itu sesuatu yang sangat besar lah untuk Manchester United. Untuk Bruno, dia bilang, ini sebuah hal yang bagus untuk mendapatkan 3 poin ya. Selalu hal yang bagus untuk mendapatkan 3 poin. Dia merasa kita bisa meng-control the game better di 20 menit terakhir, dia bilang ya. Dan selamat kepada Everton untuk memberikan pressure yang kuat kepada Manchester United, ya pressingnya sangat bagus, dia bilang. Dan juga beberapa long ball yang sangat berbahaya, ya. Dan kita nggak kebobolan satu goal lagi, dan itu membuat kita menang di pertandingan kemarin, ya. Oke, terus dibilang lagi, first half itu, ya performanya cukup bagus. Apakah itu sesuatu yang kamu mau lihat, Eric Ten Hag, gitu, kayaknya di pertandingan ke depannya. Dia bilang, 35 pertama sangat bagus, ya, sangat impresif. Pressingannya bagus, chances creation-nya bagus, dan kita nggak membiarkan, apa namanya, Everton untuk masuk ke dalam first half-nya kita, ya. Di luar dari kesalahan KC Miro. Tapi dia bilang, ya gitu, second half harusnya kita bisa control the game lebih baik, ya. Lindelof pun ngomongin hal yang sama, ya, kita pengen bermain football, kata Lindelof, dan kita mau mendominasi pertandingan, ya. Tapi, ya, dia bilang, ya, sekali lagi, gitu. Semua orang juga bilang sama, lah, second half harusnya kita bisa melakukan, ya, better job, lah. Pekerjaan yang lebih bagus untuk mengkontrol gamenya, gitu, ya. Kita harusnya bisa mengkontrol gamenya lebih bagus, lah. Oke, ditanya juga tentang Anthony Quality, ya, dua atau tiga game, dan tiga goal. Eric Ten Hag bilang, ya, jelas, di game pertama dia, lu melihat beberapa momen bagus dari Anthony, dia bilang, tapi hari ini dia bermain performa terbaik dia, lah, sampai sekarang ini, dia bilang, gitu, ya. Lu bisa lihat, dia banyak melakukan running behind, ya, kan, dia banyak melakukan pressing, dia defending, dan semuanya itu dilakukan lebih baik daripada game-game pertamanya si Anthony, ya. Dia sangat senang, sih, sama performanya Anthony, dia bilang, dan development-nya si Anthony, cuman dia masih bisa melihat, masih huge room, ya, untuk improve. Jadi masih banyak banget ruang untuk berkembang, ya, untuk Anthony di Premier League, dan itu adalah sebuah challenge yang benar-benar dibutuhkan Anthony saat ini untuk naik ke level selanjutnya. Tanya juga soal Kasemiro, ya, Kasemiro gimana, dia bilangkan, ya, dia bang, impact Kasemiro sangat besar wadah game ini, ya, dia bang, Kasemiro sangat berpengalaman, ya, setelah kesalahan, ya, after a little mistake, dia bilangkan, ya, the beginning, tapi dia masih tenang, masih composed, dia bilangkan, ya, kata-katanya. Impact yang sangat besar sekali di wadah game dalam memenangkan bola, ya, dan selalu berada di posisi yang bagus, posisinya yang bagus sekali di bagian untuk menerima bola, untuk melakukan link up, dan juga melakukan passing ke sekelilingnya. Dan bisa dilihat juga dari passingnya Kasemiro ke Cristiano, gitu kan, untuk buat goal ke-700an Cristiano, itu, ya, sangat istimewa, dia bilang seperti itu. Jadi dia, kalau untuk Kasemiro, dia nggak bilang huge improvement lagi, atau ada ruangan untuk berkembang, tapi menurut dia, ya, Kasemiro udah paketnya, gitu, ya, tinggal, masalah nyetel atau nggak, ya. Kalau Anthony kan dibilang, oh, ya, dia bermain lebih bagus, segala macam, tapi masih bisa lebih bagus lagi, kan, tapi kalau untuk Kasemiro, dia, menurut gue sih, dia udah percaya lah sama Kasemiro, sih, ya. Nah, gimana, karena setuju, ya, kalau dia harus percaya sama Kasemiro, karena, ya, kita bisa lihatlah, kemarin itu bukan performa terbaiknya Kasemiro, kok, ya, kan, tapi kita bisa, ya, impact-nya tuh beda banget, ini memang memakai Tomine, ya. Oke, karakter of the team, ya, ditanya, karakternya di, apa, Manchester United gimana di second half, ya, di babak kedua, ya, karena kita bisa lihatlah, digempar-gempur, gempar-gempur, gitu, kan, tapi kita masih bisa bertahan, kita spiritnya masih tinggi untuk bertahan, ya, bertahankan kemenangan kita, ya, dia bilang, Eric Tangham bilang, ya, kita sudah melihat itu sebelumnya, ya, kita udah melihat bahwa Manchester United teamnya itu punya, gitu, loh, spiritnya, dia bilang, ya. Dan juga dressing room, itu spiritnya lagi bagus, dia bilang, walaupun begitu, sebenarnya, kalau kita nge-pressing better di babak kedua, kita bisa bikin hidup kita lebih mudah, dia bilang, ya. Kita seharusnya mencoba, apa, mendikte game, ya, keluar dari possession, dan juga score dalam counter-attack, karena babak kedua ada beberapa counter-attack yang kita nggak bisa dapat, yang kita nggak goalin lah, ya, goal tapi dianulir, sih, rasuk punya. Ya, dia bilang, tapi dia nggak mau komplain terlalu banyak, ya, ya, karena dia happy datang tiga poinnya, ya, gimana pun juga, ya, setelah datang dari Eropa, ya, ya, ini penting banget, gitu, tiga poinnya, ya. Dan, dikanya lagi, soal, ya, tiga poinnya hari ini seberapa penting, ya, ini kata pertanyaannya, selanjutnya dia bilang, setiap game kita mau menangin tiga poin, ya. Nggak masalah siapa musuh kita, ya, nggak masalah di liga mana atau di cup mana, kita harus selalu siap untuk memenangkan setiap game. Ya, kita harus siap bermain, ya, secara gigih, gitu, ya, kita play strong, bermain dengan kuat, gitu, jangan sampai lengah. Ya, ini salah satu mentalitas dari tempat yang gue suka, ya, nggak masalah mau di Eropa League atau apa, dia pengen mainin strongest team dia, gitu. Ini yang gue suka, gitu, nggak masalah. Oh, ya, jadi, kita ini deh mainin, apa, youth deh, apa, gitu, ya, tapi dia pengen mainin strongest team dia di setiap game. Ya, jelas, nggak mungkin, apa, ya, kenyataannya sih nggak mungkin, lah, gitu, kalau lo mainin strongest team setiap game, karena lo bisa jadi cidera, rentan cidera, pasti ada rotasinya juga, cuman dia bakal selalu berusaha membawa tim terkuat dia, lah, untuk dapetin tiga poin, ya. Jadi, kita sebagai fans, ya, tenang, harusnya cukup tenang, lah, gitu, loh. Ya, kan, mau lawan siapapun juga, ya, kita harusnya sih bisa dapetin tiga poin, ya. Ya, setiapnya juga soal Ronaldo, goal-nya Ronaldo gimana? Dibilang itu, kan, ya, dibilang, oh, ini lucu juga sih, goal-nya Ronaldo kayaknya nggak ada, nggak ada, nggak ada jawaban dari si Ten Hag, sih, nih, yang edit, yang edit videonya kurang bagus, tuh, video interview-nya. Pasti nggak ada jawaban dari Lindelof, ya, dia sangat senang akan goal-nya Ronaldo, ya, 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 goal number-nya sendiri, 700 itu udah inilah, udah apa, bisa membuktikan kalau Ronaldo kualitasnya sangat istimewa. Ya, itu apalagi dia bilang untuk datang ke, ini, ke Everton, gitu, kayaknya di seumur dia dan mencetak goal, itu sesuatu yang sangat istimewa, ya, kata Lindelof. Dan sebentar untuk Bruno ngomongnya, ya, goal, ya, nomor goal tersebut, ya, itu udah, udah ngomong banyak lah tentang Ronaldo, gitu, kayaknya, dan rekor-rekor yang pernah dipecahkan sama dia itu sesuatu yang istimewa. Dia bilang, goal ini bakal membantu membawa percayaan diri lah, gitu, untuk Ronaldo sampai akhir musim, dia bilang seperti itu, ya. Kita bisa lihat lah, ya, kan, kelebrasinya Ronaldo kan sedikit beda kemarin, ya, mungkin karena 700 juga, tapi gue yakin karena dia akhirnya lega, gitu, beneran nggak. Dia bisa memecahkan rekor 700 goal, ya, 700 karir goal, kan, ya, total goal lah selama dia main, ya. Ya, beda sih. Kayaknya masih gue lupa tangannya gimana, gitu, kan. Ada lah, kalau udah di Twitter kan, sama-sama bareng Anthony kan, dia yang selebrasinya bareng, ya, kelihatan lah, dia lega, gitu. Ya, mungkin dari minggu lalu dia rada semaksa, gitu, ya. Tapi, ya, walaupun lagi off juga lah, pas di Europa League, tapi gimana pun juga kita bisa lihat lah, gitu. Dia, ya, walaupun dia God, dia juga manusia, gitu, beneran nggak, ya, kan. Dia pasti ada nervousnya juga, gitu, kan. Apalagi mau mecahkan rekor 700, gitu, kan. Dia pasti ada nervousnya juga, dan goal tersebut, dia bisa kelihatan lah setelah goal tersebut, dia nggak siu, gitu, kan. Kok nggak siu sih, kok nggak apa, gitu. Malah dia selebrasinya berbeda, ya. Jadi, feeling gue sih, ya, dia cuma, ya, dia sebagai human aja, gitu, sebagai manusia, beneran nggak. God juga manusia, gitu, makanya dia nggak siu. Menurut gue sih, dia lega aja, gitu, akhirnya beban untuk nyetak 700, itu menurut gue udah lewat. Ya, kan, kan, udah 700, kan, udah milestone-nya, gitu, kan. 700, 1, oh, yaudah, gitu, kan. Udah mencayang 700, gitu, kan, ya. Next-nya mungkin 750, atau 710, atau berapa, kan. Yang pasti, menurut gue dari segi itu, dia udah sedikit lega, dan question-nya udah ini sih. Udah apa, udah, udah lepas lah, ya. Paling itu, dong, yang bisa diomongin, ini dari interview-nya Ken Haag, Lindelof, dan Bruno, ya. Ya, gimana menurut kalian soal komennya si, siapa, Ten Hag tentang Kasemiro dan juga Anthony, ya. Kan, gue sih setuju banget soal Anthony. Dutup aja gue setuju. Ya, karena Anthony jelas, ya, dia masih baru di Premier League, gitu, kan. Dia baru keluar dari Ayak, sih, baru keluar dari LBC. Di Premier League masih belum terbukti, baru berapa game doang. Ya, kan, bisa aja ntar, apalat, ya, apa, ya, bisa, apa, namanya, bisa aja dia nggak nge-goalin di dua gol, apa, dua pertandingan ke depan, atau apa, gitu, kan. Jadi, masih banyak yang perlu dibuktikan. Ternyata, kalau Kasemiro dari, dari awal, gue udah lihat, wah, sekali dia turun main, ini beda banget kelasnya sama, sama McTominya sama Fred. Ya, sorry aja, ya. Beda banget, gitu, loh. Ya, beda banget. Dia punya, ya, ya, dia perpengalaman lah. Tepat banget tuh kata-katanya si, 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 ten Hag. Pengalamannya tuh sangat bagus, ya. Kasemiro. Oke, gimana? Gue pengen dengar komen kalian tentang Kasemiro dan Anthony, ya. terutama, ya, setuju nggak kita sama kata-kata-kata Ten Hag. Kalau suka, jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.